Di video kali ini kita akan membahas full seluruh alur cerita pertarungan lengkap Zenitsu vs Kaigaku pada Ark Infinity Castle. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Masih di dalam kastil Infinity, Zenitsu yang sebelumnya sedang mencari seseorang pun, kini dia telah menemukannya. Dan saat Zenitsu sedang berada di depan suatu ruangan, dia pun menyadari kalau orang yang dicarinya tersebut berada di sana dan menyuruhnya untuk keluar. Sambil mengatakan kalau orang tersebut hanya membuang-buang waktu saja jika berada di sana. Lalu saat pintu geser tataminya terbuka, orang tersebut pun mengatakan kepada Zenitsu kalau dia atau Zenitsu tidak boleh berbicara seperti itu kepada seniornya. Lalu sambil memperlihatkan tangannya yang menggeser pintu, senior Zenitsu juga mengatakan kalau Zenitsu terlihat sedikit lebih baik dari sebelumnya. Dan kemudian saat seniornya tersebut muncul dengan tampilan yang seperti iblis bulan atas, dia pun mengatakan sambil tersenyum. Kalau walaupun Zenitsu terlihat sedikit lebih baik dari sebelumnya, tetapi seperti biasa seniornya tersebut menganggap Zenitsu masih saja terlihat buruk di matanya. Sambil menyapa Zenitsu karena sudah lama tidak bertemu. Di sini saat mereka berdua berhadap-hadapan, Kaigaku meremehkannya dengan mengatakan kalau Zenitsu masih belum berubah. Karena menurutnya Zenitsu masih saja payah dan lemah layaknya kroco. Lalu setelah mengejeknya, Kaigaku pun kemudian bertanya kepada Zenitsu apakah dirinya sudah menjadi hasira dan apakah Zenitsu sudah bisa menggunakan jurus lain selain jurus pertama. Lalu setelah mendengar ejekan dari Kaigaku, dengan santai dan seriusnya Zenitsu mengatakan kepada Kaigaku, kalau sepertinya Kaigaku sangat percaya diri karena sudah mencapai peringkat yang paling bawah dari iblis bulan atas, yang mana Zenitsu menganggap kalau Kaigaku padahal hanya mengisi posisi yang kosong saja. Kemudian setelah mendengar ledekan balik dari Zenitsu, Kaigaku pun hanya tertawa kecil sambil mengatakan kalau sekarang Zenitsu sudah berani membalas perkataannya. Dan setelah itu Zenitsu pun langsung bertanya kepada Kaigaku tentang alasannya menjadi iblis. Lalu setelah mendengar pertanyaan itu, Kaigaku pun kembali hanya tertawa kecil. Lalu sambil menahan kesalnya, Zenitsu bertanya kembali tentang alasan kenapa orang yang bertekad untuk menguasai nafas petir malah berubah menjadi iblis, yaitu Kaigaku. Dan kemudian dengan lantangnya, Zenitsu pun langsung berteriak kepada Kaigaku, kalau kakek mereka telah bunuh diri karena Kaigaku telah menjadi iblis. Kemudian sambil menampilkan kakeknya yang bunuh diri sendiri dengan ritual seppuku dan Zenitsu yang membaca pesan terakhir dari kakeknya, disini Zenitsu sambil bersedih dan kesalnya terhadap Kaigaku mengatakan kalau kakeknya bunuh diri dengan merobek perutnya sendiri dan tidak ada yang membantu memenggalnya. Dan kemudian masih sambil bersedih dan kesalnya, Zenitsu menjelaskan lagi kepada Kaigaku, kalau ketika seseorang melakukan seppuku, maka orang lain harus memotong kepalanya atau orang tersebut akan menderita sebelum akhirnya mati. Dan Zenitsu juga mengatakan lagi kalau seharusnya kakeknya bisa meninggal lebih cepat jika dia memotong lehernya. Namun tetapi kakeknya tersebut tidak melakukannya, dan hal itu karena seseorang pengguna pernafasan petir seperti Kaigaku yang telah berubah menjadi iblis. Lalu setelah Kaigaku mendengar perkataan Zenitsu, dia pun membalas perkataannya dengan bangga kalau dirinya Kaigaku merasa tidak peduli terhadap hal tersebut, dan dia merasa kalau dirinya tidak bersedih dan menyesal. Kaigaku juga mengatakan kalau dirinya tidak peduli terhadap orang yang tidak menghargainya, dan mengatakan lagi kalau Kaigaku akan selalu melayani mereka yang menghargai dirinya. Dan kemudian masih dengan bangganya, Kaigaku juga mengatakan kepada Zenitsu untuk membiarkan kakeknya tersebut mati. Karena saat dirinya sudah berusaha sekuat tenaga, Kaigaku merasa kalau dirinya tidak ditunjuk untuk menjadikannya sebagai penerusnya, dan menjelaskan kalau kakeknya tersebut malah menyuruh dirinya harus menjadi penerus bersama seorang klocoh seperti Zenitsu. Dan kemudian sambil menghina kakeknya tersebut, Kaigaku mengatakan kalau mungkin kakeknya Jigoro Kwa Jima memang mantan Hashira, tetapi Kaigaku mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak peduli dengannya, dengan meledeknya sebagai orang tua yang pikun, sambil tertawa-tawa. Lalu setelah mendengar hal itu, sambil menahan emosinya, Zenitsu pun membalasnya dengan mengatakan kalau kakeknya tersebut bukanlah orang yang pikun. Dan kemudian Zenitsu pun dengan kesalnya langsung meledek Kaigaku, dengan mengatakan kalau jika dirinya seorang klocoh, maka Kaigaku adalah sampah. Dan mengatakan kalau Zenitsu merasa kasihan kepada kakeknya karena memiliki penerus yang menyedihkan seperti Kaigaku. Dan meledek Kaigaku kalau Zenitsu dirinya bisa menggunakan jurus pertama, sedangkan Kaigaku hanya bisa menggunakan jurus lain kecuali jurus pertama. Lalu setelah mendengar ledekan dari Zenitsu, Kaigaku pun tersulut emosi dan langsung menyerang dengan menggunakan teknik nafas petir jurus keempat, petir panjang. Yang mana dari teknik tersebut saat Kaigaku melompat menerjang ke arah Zenitsu, bekas pijakan kakinya pun menghasilkan efek petir hitam yang meledak. Lalu kemudian saat Zenitsu yang juga mencoba melawan balik, dengan tenangnya Zenitsu pun langsung melewati Kaigaku dengan cepat, sehingga membuat Kaigaku terkejut. Dan saat Zenitsu berhasil menyerangnya lebih cepat dari Kaigaku, dia pun meledeknya karena terlalu lamban. Dan chapter ini diakhiri oleh Zenitsu yang berhasil melukai Kaigaku dengan sangat cepat. Dan disini juga dijelaskan oleh Kaigaku kalau jika dirinya berlutut di depan orang yang terlalu kuat, itu bukanlah hal yang memalukan baginya. Dan Kaigaku merasa kalau selama dirinya masih hidup, dia merasa kalau dirinya pasti bisa melakukan sesuatu. Lalu setelah itu, Zen pun kemudian memperlihatkan saat Kaigaku yang bertemu langsung dengan Kokusibo. Yang mana disini Kaigaku terlihat bersujud ketakutan dan memohon ampun kepada Kokusibo. Selain itu, disini juga Kaigaku menjelaskan kalau dirinya belum mati, maka berarti Kaigaku merasa belum kalah. Kemudian masih sambil menunduk karena ketakutan dan melihat flashback masa lalunya yang suram, Kaigaku juga menjelaskan kalau sekalipun dirinya harus menundukkan wajahnya ke tanah atau tidak punya rumah atau meminum dari genangan air kotor atau bahkan sekalipun dirinya harus dihukum karena mencuri uang, jika selama dirinya masih hidup, Kaigaku merasa dia masih bisa menang suatu hari nanti. Dan juga Kaigaku mengatakan kalau dirinya suatu saat akan menunjukkan pada mereka tentang cara dirinya hidup hingga bisa sampai ke titik dirinya yang sekarang yaitu menjadi iblis. Lalu, saat Kaigaku menunduk karena ketakutannya, Kokusibo pun langsung menjulurkan tangannya dan memberikan darah dari tangannya sambil mengatakan dengan menyuruh Kaigaku untuk menjadi iblis jika dia menginginkan kekuatan yang lebih besar. Dan kalau orang itu atau Muzan menerimanya, maka Kaigaku akan menjadi sekutu para iblis. Lalu, di saat yang sama juga, Kaigaku pun langsung menadah darah dari Kokusibo dengan kedua tangannya. Sambil Kokusibo mengatakan lagi kepada Kaigaku, kalau menjadi iblis kuat itu memang membutuhkan waktu. Dan sekuat apapun kau, sebagai seorang pendekar pedang, Kokusibo mengatakan, kalau dirinya pribadi pun butuh waktu 3 hari untuk menjadi kuat atau menjadi iblis yang kuat. Lalu, Kokusibo mengatakan lagi, kalau untuk mengubah seorang pengguna teknik penafasan menjadi iblis, dirinya harus memberi banyak darah orang itu atau darahnya Muzan. Kemudian, setelah Kokusibo memberi darah kepada Kaigaku, dia mengatakan lagi, kalau pada kesempatan yang langka, terkadang ada seseorang yang kebal terhadap darah iblis. Dan orang seperti itu benar-benar ada. Lalu, sambil Kaigaku gemetar ketakutan sambil menadah darah Kokusibo, di sini Kokusibo memberitahu Kaigaku untuk berterima kasih atas darah yang diberikan kepadanya. Namun, akan tetapi, Kokusibo pun mengancam Kaigaku bahwa dia akan memenggal kepalanya dengan secara menyakitkan jika dia membuang darahnya bahkan setetes saja dengan sia-sia. Lalu, kemudian, sambil gemetar ketakutannya, Kaigaku pun mulai mencoba meminum darah tersebut. Dan di sini Kaigaku menjelaskan, kalau ketakutan itu membuat sel di tubuhnya juga sangat ketakutan. Seolah tubuhnya berteriak dan menangis. Lalu, sambil kembali menampilkan pertarungan Kaigaku dengan Zenitsu, di sini Kaigaku menjelaskan, kalau jika dibandingkan dengan ketakutannya dengan Kokusibo, Kaigaku menganggap kalau Zenitsu sama sekali tidak ada apa-apanya. Dan walaupun Zenitsu memang menjadi lebih kuat, tetapi Kaigaku merasa kalau Zenitsu tidak akan bisa menandingi iblis bulan atas. Dan karena dia hanyalah seorang kroco bagi dirinya Kaigaku. Dan dia, Zenitsu selalu saja merengek seperti bayi dan menganggap kalau Zenitsu sama sekali tidak punya harga diri dan nyali. Dan kemudian, sambil menampilkan ilustrasi kakeknya, yaitu Jigoro Kuwajima, Kaigaku juga mengatakan kalau orang tua sialan itu malah menyuruhnya menjadi penerusnya bersama dengan Zenitsu yang dianggapnya payah. Lalu, setelah bayangan-bayangan isi hati dari Kaigaku tersebut, Sin pun kembali lagi ke pertarungannya dengan Zenitsu. Di sini, sambil berteriak mengeluarkan amarahnya dan bersiap-siap menyerang, Kaigaku mengatakan kalau Zenitsu pantas mati, baik Zenitsu maupun kakek tua tersebut. Dan kemudian Kaigaku dan Zenitsu pun beradu serangan dengan Kaigaku yang menyerang menggunakan nafas petir jurus kedua, bola petir, yang mana serangan tersebut menghasilkan beberapa tebasan petir hitam yang banyak hingga hampir membentuk bola. Lalu, di sisi lain, Zenitsu yang melawan serangan tersebut terkejut melihat Kaigaku menyerangnya dengan lima serangan beruntun dalam satu tebasan, sambil mengatakan kepada Kaigaku kalau dia pasti sudah memakan banyak orang, bahkan sampai-sampai tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Lalu, saat Kaigaku mencoba menyerang kembali, Sambil menyeringai, Kaigaku mengatakan kalau dia tentu saja tahu mana yang benar dan yang salah. Kemudian, sambil Kaigaku melompat di udara, dia dengan Zenitsu pun kembali beradu serangan dengan Kaigaku menggunakan nafas petir jurus ketiga, kerumunan petir, sehingga menghasilkan beberapa tebasan-tebasan petir hitam di udara, sehingga kembali membuat Zenitsu terluka. Dan kemudian, di saat yang sama juga setelah serangan tersebut, Sambil mencoba menyerang Zenitsu kembali, Kaigaku mengatakan kalau mereka yang menerima dan menghargai dirinya adalah orang baik, dan mereka yang tidak menerimanya dan menilai dirinya dengan buruk adalah orang yang salah. Namun, di sisi lain, Zenitsu yang mencoba melompat menghindar pun hanya terkejut akan serangan berputar beruntun dari Kaigaku pada sebelumnya. Dan setelah itu, lagi-lagi, Kaigaku terus menerus menyerang Zenitsu kembali dengan nafas petir jurus kelima, petir panas, yang mana dengan menyerang Zenitsu saat di udara menggunakan petir hitamnya. Lalu, saat Zenitsu terkena petir hitamnya Kaigaku, luka retak di pipinya pun semakin melebar, hingga mengeluarkan darah. Dan juga, di saat yang sama, Zenitsu pun langsung melihat flashback saat dirinya sedang dilatih oleh kakeknya Jigoro Kwajima bersama dengan Kaigaku. Lalu, setelah flashback yang singkat tersebut, Shin pun kembali lagi ke pertarungan. Dan di sini, setelah Kaigaku menyerang Zenitsu dengan petirnya di udara, sambil bersiap kembali menyerang Zenitsu, Kaigaku pun mengatakan kepada Zenitsu dengan bertanya bagaimana rasa dari jurusnya yang telah diperkuat dengan jurus darah iblis. Dan juga mengatakan kalau semua serangan tebasannya menebas sekaligus membakar daging Zenitsu. Dan kemudian setelah itu, dengan cepat Kaigaku pun langsung kembali menyerang Zenitsu dengan menggunakan nafas petir jurus ke-6, hujan petir. Sehingga dari serangan tersebut, membuat Zenitsu kembali terluka dan kemudian terpental, sehingga menabrak menembus pintu dan terjatuh. Lalu, di saat yang sama juga, setelah Kaigaku menyerangnya, dengan tersenyum dia mengatakan, jika Zenitsu semakin terus menerima serangannya, maka tubuhnya akan hancur dan menyuruhnya untuk mengingat dan merasakan kekuatannya karena dengan menjadi iblis, Kaigaku merasa kalau nafas petirnya menjadi lebih kuat. Kemudian saat Zenitsu terjatuh dari jurang lorong ruangan Kastil Infinity, Kaigaku yang melihat Zenitsu terjatuh, dia pun dengan bangganya mengatakan kepada Zenitsu kalau dia berbeda dengan dirinya karena Kaigaku merasa kalau dirinya sangat spesial. Kemudian saat Zenitsu jatuh, setelah diserang oleh Kaigaku, dia pun mengingat kembali hari-harinya berlatih bersama Kaigaku, yang mana di sini menampilkan saat Zenitsu menangis saat diseret oleh kakeknya. Lalu ironisnya, sambil memperlihatkan masa lalu Zenitsu saat dua orang pemburu iblis membicarakan dan menjelek-jelekan tentang kekuatan Kaigaku, di sini mereka mengatakan, kalau seseorang tidak bisa menggunakan pernafasan petir jurus pertama, maka jika dia menguasai jurus lainnya, itu tidak akan memberi banyak pengaruh. Dan meskipun begitu, dua orang pemburu iblis tersebut menganggap kalau Kaigaku yang juga tidak bisa menggunakan nafas petir jurus pertama, tetap saja terlihat sombong. Dan kemudian mereka pun menganggap, kalau Kaigaku tetap seperti itu, dia tidak akan bisa menjadi hasira, dan hanya akan ada kematian yang menunggunya. Lalu di sisi lain, Zenitsu yang mendengar semua itu, dia merasa kesal karena hinaan yang diberikan kepada senior seperguruannya, dan membuat dua pemburu iblis yang menghina Kaigaku terkejut, dan memarahi Zenitsu. Dan kemudian setelah itu, Kaigaku pun mengetahui kejadian tersebut, dan karena Zenitsu telah memukul seseorang yang peringkatnya lebih tinggi darinya, Kaigaku pun menyuruhnya untuk jangan membuat onar, sambil menganggapnya sebagai sampah. Dan kemudian Kaigaku juga mengatakan lagi, jika dirinya melihat Zenitsu masih bisa menjadi anggota pemburu iblis saja, sangat memalukan baginya. Lalu setelah itu, Kaigaku pun pergi, dan Zenitsu pun menjelaskan lagi, kalau dirinya tahu jika Kaigaku membencinya. Dan Zenitsu juga merasa, kalau dirinya juga membenci Kaigaku. Dan kemudian, sambil memperlihatkan Kaigaku dari belakang, Zenitsu pun menjelaskan lagi, kalau walaupun dirinya juga membenci Kaigaku, tetapi dari lubuk hatinya, Zenitsu merasa kalau dia sangat menghormati Kaigaku, karena Zenitsu telah melihat Kaigaku berjuang sangat keras. Walaupun Zenitsu merasa, kalau dirinya selalu melihatnya dari belakang. Dan kemudian, saat kembali lagi memperlihatkan flashback, yaitu saat Kaigaku, Zenitsu, dan kakeknya Jigoro makan bersama, di sini Zenitsu menjelaskan, kalau Kaigaku adalah orang yang spesial, dan berharga bagi Zenitsu dan kakeknya. Namun, akan tetapi Zenitsu juga merasa, kalau hal itu masih belum cukup. Dan lalu, sambil menampilkan Kaigaku dan sebuah kotak, di sini Zenitsu masih menjelaskan lagi, kalau Kaigaku selalu seolah terlihat, merasa tidak puas. Dan sambil memperlihatkan kotak yang berlubang, dan juga kotak yang sudah ditambal, di sini Zenitsu mengatakan, dengan analoginya, kalau kotak kebahagiaan di dalam hati Kaigaku, itu memiliki lubang, dan kebahagiaannya tidak pernah tersimpan dengan baik di dalamnya. Lalu, jika Kaigaku tidak menyadari, dan tidak segera menutup lubang tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Kemudian, setelah itu, sambil membayangkan kakeknya, Zenitsu pun meminta maaf kepadanya, karena sudah waktunya untuk harus berpisah, dari bayangan-bayangan masa lalu. Dan kemudian setelah itu, saat terjatuh, dengan cepat Zenitsu pun langsung berbalik badan, dan langsung mengambil pijakan di dinding pintu tatami kastil infinity, dan langsung mengambil kuda-kuda untuk bersiap melompat dan menyerang kembali. Sehingga Kaigaku yang melihatnya pun dibuat terkejut, dan bingung, karena Zenitsu masih memiliki sisa kekuatannya. Lalu setelah itu, dengan semua luka-lukanya, dan dengan wajah yang serius, Zenitsu pun langsung bersiap-siap untuk menyerang Kaigaku, sambil mengatakan dalam dirinya, kalau dia meminta maaf kepada kakaknya, atau senior seperguruannya, yaitu Kaigaku. Dan kemudian, dengan sangat cepatnya, bahkan tanpa Kaigaku sadari sendiri, Zenitsu pun langsung memenggal kepala Kaigaku, dengan nafas petir jurus ketujuhnya, yaitu Dewa Petir yang Membara. Yang mana, serangan tersebut menghasilkan petir yang berbentuk naga, yang mengikuti Zenitsu saat memenggal kepala Kaigaku yang dengan sangat cepatnya. Lalu, setelah terpenggal, Kaigaku yang terkejut dengan kepalanya yang terpenggal itu, dia pun langsung terjatuh. Begitu juga dengan Zenitsu, setelah dia menebas leher Kaigaku, dia pun langsung terjatuh lemas di jurang yang sama dengan Kaigaku. Dan kemudian, di saat yang sama juga, Kaigaku yang terjatuh pun merasa, kalau dirinya sama sekali tidak bisa melihat serangannya tersebut, dan bertanya-tanya tentang serangan yang sangat cepat yang dikeluarkan Zenitsu. Selain itu, Kaigaku juga merasa kalau dirinya tidak pernah melihat jurus terakhir Zenitsu tersebut, dan sambil bertanya-tanya jurus apa yang telah digunakan Zenitsu terhadapnya. Lalu, karena sangat penasaran akan kekuatan tersebut, Kaigaku pun menjadi kesal, dan menganggap kalau pak tua atau kakeknya tersebut telah pilih kasih darinya, dan berteriak kepada Zenitsu dengan mengira, kalau kakeknya telah mengajari Zenitsu sesuatu yang tidak diajarkan kepada dirinya. Namun akan tetapi, Zenitsu pun langsung membalas perkataan Kaigaku tersebut, dengan mengatakan tidak, karena Zenitsu menganggap kalau kakeknya tersebut bukanlah orang yang pilih kasih seperti itu. Dan chapter ini diakhiri, dengan Zenitsu yang terjatuh, mengatakan kalau jurus terakhirnya tersebut adalah jurusnya yang telah diciptakannya sendiri, dan mengungkapkan lagi kalau jurus tersebut sebenarnya ingin Zenitsu gunakan saat bertarung secara adil dengan Kaigaku suatu hari nanti. Dan berikut adalah pembahasan chapter 145 Kimetsu no Yaiba, yaitu alasan Kaigaku menjadi iblis, dan akhir dari pertarungan masalah saudara seperguruan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa di video kami 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 di video kami. Terima kasih.